Langkah pertama disini aku siapkan 1 liter air putih Ini aku didihkan terlebih dahulu menggunakan api sedang kebesar Jika sudah mendidih kita bisa masukkan ya ke dalam airnya Oh iya untuk teman-teman yang suka sagu mutiara Teman-teman bisa tambahkan setengah bungkus atau satu bungkus ya Jadinya dua bungkus Kalau menurut saya satu bungkus aja udah cukup Ini langsung aja kita masukkan ke dalam air mendidih seperti ini Kita rebus sampai matang Nah bisa sambilan ditutup ya Oh iya teman-teman jika teman-teman ingin hemat gas Bisa menggunakan metode 5.30.7 seperti yang biasanya saya praktekkan Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa langsung rebus aja sampai matang Jadi kalau menggunakan metode 5.30.7 itu caranya Kita rebus di air mendidih seperti ini selama 5 menit ya Menggunakan api sedang kebesar Nah setelah 5 menit barulah matikan kompornya tutup Kemudian biarkan uap panasnya yang mematengkan sagu mutiaranya selama 30 menit Nah setelah 30 menit kita buka tutupnya Kemudian kita hidupkan kompor kembali Masak selama 7 menit di api sedang Nah jadinya pasti matang dan hemat gas Setelah sudah matang seperti ini ya Jadi semuanya akan bening tidak ada lagi putih-putih di bagian tengah Nah sekarang ini bisa kita sisikan dan angkat ya Bisa juga dibilas menggunakan air Selanjutnya disini saya siapkan kembali panci atau puwajan Kita masukkan 5 sendok makan gula pasir Bisa disesuaikan dengan selera ya Jika suka manis silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan Selanjutnya setelah sudah kita masukkan gula pasir Masukkan nutrijel cincau Ini beratnya 15 gram ya Bisa juga menggunakan yang rasa lainnya Cuma menurut saya lebih enak kalau menggunakan nutrijel cincau Jika lo punya cincau yang asli boleh langsung dipakai ya Untuk airnya kita masukkan 700 ml ya Sebelum kita hidupkan kompor Kita aduk terlebih dahulu Supaya bubuk jelinya tidak terlalu gumpal Tapi kalau masih gumpal gak apa-apa juga ya Sekarang kita hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang Ini kita masak sambil terus diaduk Hingga semuanya tercampur dengan baik dan rata Lama-lama sewaktu kita aduk terus Sambil menunggu panas dia akan menyatu sendiri seperti ini ya Tuh jadi tidak ada gumpalan lagi Ini kita tinggal tunggu aja sampai mendidih Barulah kita matikan kompornya Nah jika sudah mendidih seperti ini Kita matikan dan kita pindahkan ke wadah ataupun cetakan Saya masukkan ke cetakan atau loyang ukuran 18 x 18 cm Kemudian ini kita diamkan hingga mengeras ya Bisa masukkan ke dalam kulkas Jika uap panasnya sudah mulai hilang Nah disini nutrijil sinconya sudah mengeras ya Dan sudah saya masukkan ke dalam kulkas sebelumnya Sekarang kita potong dadu atau potong kotak-kotak kecil Nah jika sudah seperti ini Kita sisihkan ya teman-teman Nah selanjutnya siapkan wadah Kita akan membuat bahan lainnya ya Atau bahan yang paling terakhir Disini masukkan 1 saset bubuk agar-agar plain Jadi tanpa warna dan polos Supaya rasanya lebih enak Kita tambahkan 1 saset bubuk kopi Saya menggunakan cappuccino ya Masukkan 1 saset Bisa menggunakan merek Luwak White Coffee Atau yang lainnya yang kalian suka Untuk gula pasirnya disini saya gunakan Sebanyak 3 sendok makan Atau setara dengan 50 gram Tambahkan 2 saset susu kental manis Yang warna putih seperti ini Jika suka agak manis Bisa tambahkan 1 bungkus lagi ya Selanjutnya masukkan 750 ml air putih Ini bahan yang paling terakhir Jika mau lebih creamy Bisa ganti dengan santan Ataupun susu Nah sekarang kita hidupkan kompor Menggunakan api kecil cenderung sedang Kemudian kita aduk Kita masak sampai semuanya nyatu Tercampur rata Dan juga pastikan semuanya mendidih Jika sudah mendidih Barulah kita matikan Ini kita tunggu sebentar lagi Ini sudah mendidih Langsung aja kita matikan Setelah itu kita siapkan Cup-cup kecil ya Untuk yang jualan puding Seperti ini Ukuran per cupnya 50 ml Kemudian kita masukkan Potongan cincau Masukkan secukupnya aja ya Teman-teman Jangan terlalu banyak Bisa masukkan 4 kotak aja Lakukan sampai selesai Nah ini saya masukkan Ke beberapa cup terlebih dahulu ya Kemudian kita masukkan Adonan kopinya Atau puding kopinya Kedalam gelas takar seperti ini Agar lebih mudah menuangkannya Nah saya juga masukkan Sagu mutiaranya Yang sudah lembut dan matang tadi Kedalam puding kopinya ya Kita aduk-aduk rata Nah kemudian Tinggal kita tuangkan deh Tuangkan secukupnya ya Nah ini langsung aja Kita tuangkan Sampai penuh Seperti ini ya Jika kesusahan Sagu mutiaranya Bisa masukkan Secara terpisah Ini kita diamkan Sampai mengeras Nah ini jadinya Sekitar 32 cup Untuk ukuran 50 ml Jadinya banyak sekali Ini bisa dijual 2 ribuan ya Kemudian ini kita tunggu Hingga mengeras Bisa masukkan Kedalam kulkas Jika sudah mengeras seperti ini Hasilnya cantik sekali Bisa kita tutup ya Menggunakan tutupnya Dan sudah bisa kita sajikan Ini dia setelah kita tutup Jadi lebih rapi ya Sekarang akan saya coba Kita buka kemasannya Nah jangan lupa Diberikan sendok plastik juga ya Ini lembut sekali Creamy banget pudingnya Tuh Dalamnya lengkap ya Ada cincau Dan juga sagu mutiara Teman-teman wajib banget cobain Karena ini jarang sekali Ada yang jual Saya cobain ya Hmm Manisnya pas banget Wangi kopinya berasa Bikin pengen nambah terus Langkah pertama Di sini saya didikan 1,2 liter air putih Kemudian kita masukkan Satu bungkus Sagu mutiara Ini saya menggunakan Yang polos tanpa warna ya Ini kita masukkan Satu bungkus Atau setara dengan 100 gram Selanjutnya Kita masukkan Dua tetes pewarna ungu Dan ini kita rebus Sampai semuanya Matang ya Tidak ada lagi Buliran warna putih Di bagian dalamnya Bisa menggunakan Metode 5.30.7 Ataupun bisa langsung Direbus sampai matang Ini kita aduk-aduk Terlebih dahulu ya Nah jika teman-teman Ingin menggunakan Warna lainnya Juga boleh banget Gak mesti warna ungu Bisa diganti dengan Warna kuning Ataupun warna biru Nah ini semuanya Udah matang ya Tadi saya tambahkan air Supaya tidak cepat susut Ini udah tidak ada lagi Buliran yang berwarna putih Saran saya Rebusnya jangan sampai Terlalu lama Supaya hasilnya Tetap bulat ya Ini selanjutnya Akan kita tiriskan Dan kita cuci bersih Menggunakan air mengalir Setelah kita tiriskan Dan kita bilas Menggunakan air Teksturnya seperti ini ya Tetap bulat Dan cantik sekali Warnanya Jika lebih suka Agak gelap Bisa tambahkan Dua tetes lagi ya Sewaktu dimasak Kemudian ini Kita sisikan Selanjutnya Kita siapkan wadah Masukkan Satu saset Nutri-Jerasa coklat Kemudian Kita masukkan Lima sendok makan Gula pasir Bisa disesuaikan Dengan selera Masing-masing ya Jika suka manis Silakan ditambahkan Dan jika kurang suka manis Silakan dikurangkan Kemudian Kita tambahkan 700 ml air putih Ini kita aduk Terlebih dahulu ya Langkah selanjutnya Kita hidupkan kompor Menggunakan api sedang Kita masak Sambil terus kita aduk Hingga semuanya mendidih Dan tercampur Merata Ini sudah tidak ada lagi Yang menggumpal ya Gula-gulanya juga Udah larut Ini udah mulai panas Kita tunggu aja Sampai benar-benar mendidih Ini udah mendidih ya Langsung aja Kita matikan Kemudian Kita pindahkan Ke loyang Saya siapkan Loyang ukuran 18 x 18 cm Kita tuangkan Semuanya ya Setelah kita tuangkan Kita tunggu Sampai semuanya mengeras Baru kita potong-potong Setelah puding coklatnya Udah mengeras Kita langsung Potong-potong Kotak-kotak kecil ya Setelah sudah kita potong-potong Kita pisah-pisahkan Seperti ini Kemudian kita sisikan ya Selanjutnya Siapkan 3-4 bijis lasi Jika suka lebih sedikit Bisa dikurangkan ya Ini langsung aja Kita seduh Menggunakan air panas Kita tunggu Sampai semuanya mengembang ya Lalu airnya Kita tiriskan aja Sekarang kita akan Membuat bahan kuanya Disini saya siapkan Panci atau wajan Kemudian masukkan 1 liter Santan murni Larutkan dengan 200 ml air putih Jadi totalnya 1,2 liter ya Nah jadi santannya ini Kalau bisa Jangan diganti ya Karena yang membuat Semakin gurih Adalah santannya Jadi semakin enak juga Selanjutnya Tambahkan dengan 500 ml Susu cair Bisa menggunakan Susu bubuk dan kau Yang dilarutkan dengan air Ataupun Susu full cream ya Rasanya semakin enak Tambahkan 4 saset Susu kental manis Saya menggunakan Yang warna putih Dan merek Indomilk Seperti ini Jika mau Ditambahkan juga boleh Dan jika mau Dikurangkan juga Gak apa-apa Kemudian Masukkan 8,5 sdm Gula pasir Nah untuk gulanya Juga bisa disesuaikan ya Sekarang kita hidupkan kompor Menggunakan api sedang Ini kita masak Sambil terus diaduk Supaya santannya Tidak pecah Jadinya Tercampur rata Dengan baik ya Belum ada yang jual Ini bisa kita namakan Dengan es susanti Yaitu Es susu Santan Mutiara Belum ada yang jual ya Teman-teman Ini kita aduk terus Sampai mendidih Dan semuanya Tercampur dengan baik Ini udah mulai larut Kita tunggu Sampai mendidih Setelah mendidih Teman-teman bisa langsung Matikan ya Bisa langsung Dituangkan ke gelas takar Nah karena saya ingin Warnanya lebih berbeda Dan lebih cantik Disini akan saya Tambahkan pop ice ya Atau minuman bubuk Yang rasa vanilla blue Supaya warnanya Semakin cantik Kita pakai Tiga bungkus Atau tiga saset ya Jika gak mau Gak apa-apa Atau jika mau diganti Dengan merek lain Atau rasa lain Juga boleh sekali Jadi kita masukkan Bubuk pop ice-nya ini Dalam keadaan Masih panas ya Susu santannya Kemudian tinggal kita aduk Pastikan mendidih ya Supaya tidak cepat basi Nah sudah mendidih Langsung saya matikan Dan saya pindahkan Ke gelas takar Semua bahan isiannya Sudah selesai ya Yaitu puding coklat Kemudian sagu mutiara Yang warna ungu Dan juga biji selasih Dan juga untuk kuahnya Sudah selesai Sekarang kita akan packing ya Disini kita siapkan Standing pouch Ukuran sedang Seperti ini ya Bisa menggunakan Yang lebih kecil Atau lebih besar Jika ingin dijual Dengan harga Lebih tinggi Ini saya menggunakan Yang ukurannya 10 x 17 Kemudian ini kita buka Untuk langkah pertama Kita masukkan Terlebih dahulu Secukupnya Sagu mutiaranya ya Kalau suka agak banyak Boleh ditambahkan Agak banyak Kurang lebih 2 sendok makan Seperti ini Kemudian kita bisa Tuangkan Kuahnya Secukupnya aja Pastikan tidak terlalu panas ya Kalau masih agak hangat Gak apa-apa Setelah sudah kita isi Dengan kuahnya secukupnya Kita isi lagi Dengan jelly coklatnya ya Isi secukupnya Dan tidak perlu terlalu penuh Karena nanti akan Kita tambahkan es batu ya Lalu yang terakhir Biji selasi secukupnya Saya masukkan Kurang lebih 1 sendok makan Atau setengah sendok makan Dan jangan lupa Dirapikan Atasnya Bisa dilep ya Menggunakan tisu Supaya lebih rapi Kemudian ini bisa Kita tutup Dan tinggal Kita berikan es batu Jika ada yang mau beli Jadi gampang sekali ya Cocok untuk ide bisnis Saat bulan puasa Lakukan sampai selesai Ini bisa jadi 15 pouch ya Seperti ini ukuran sedang Nah kalau mau buat ukuran besar Bisa jadi 10 pouch Atau ukuran kecil Bisa jadi 20 pouch Dan ini Sudah saya masukkan es batu Jadi semakin segar Kita bisa sajikan Dan kita seruput Menggunakan pipet Yang ukurannya besar Seperti ini ya Sekarang akan kita cobain Untuk rasanya seperti apa Nah bisa diaduk-aduk ya Jika mau lebih rata Akan saya coba sekarang Rasanya enak banget Pokoknya kalian wajib banget cobain Ini pokoknya segar sekali Kita siapkan sagu mutiara Disini aku pakai yang warna putih semuanya ya Ini aku pakai kurang lebih 300 gram Selanjutnya ini akan kita sisikan sebentar Langkah pertama Kita siapkan mangkuk Atau wadah bersih Lalu kita pindahkan Sagu mutiara ke dalamnya Kemudian kita bilas Bilas menggunakan air mengalir ya Nah ini kita bilas Tapi jangan terlalu sering Diaduk ya Supaya sagunya ini Tidak gampang hancur Secukupnya aja diaduk Nah kita aduk sesekali Kemudian nanti akan kita tiriskan Tujuan kita bilas Supaya lebih bersih Dan juga pastinya Supaya nanti sagunya lebih menyatu Jadinya nanti tidak terlalu bulat utuh ya Karena kita akan olah menjadi kue Bukan olahan sagu yang biasa untuk minuman ya Oke teman-teman Ini airnya akan kita tiriskan Beserta kotoran-kotorannya Sekarang kita siapkan panci atau wajan Kemudian kita masukkan Semua sagu mutiara yang udah kita rendam Dan kita tiriskan Nah ini saya pindahkan ya teman-teman Masukkan sedikit garam Disini saya masukkan setengah sendok teh garam Agar lebih gurih Lalu untuk gula pasir Disini kita masukkan sebanyak 14 sendok makan penuh Atau setara dengan 200 gram Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Jika suka manis silahkan ditambahkan Dan jika kurang suka manis silahkan dikurangkan Sekali lagi Karena kita tidak membuat sagu mutiara yang butiran Seperti biasa Ini akan kita buat seperti kue Jadinya kita tidak perlu didihkan air terlebih dahulu ya Nah supaya warnanya cantik Dan lebih wangi Dan rasanya lebih enak Kita tambahkan setengah sendok makan Pasta pandan Jika suka pasta coklat Boleh diganti Atau bisa juga menggunakan Endapan daun pandan asli ya Selanjutnya Satu liter air putih biasa Bisa diganti dengan santan Jika mau lebih enak Cuma lebih ekonomis menggunakan air putih seperti ini ya Nah jika kurang Pasta pandannya silahkan ditambahkan Nah ini akan kita coba aduk terlebih dahulu Untuk memastikan apakah warnanya kurang Ataukah sudah cukup Nah ini selanjutnya Akan kita pindahkan ke atas kompor Kita masak menggunakan api sedang Masak cukup menggunakan api sedang aja Jangan terlalu besar Kita masak sambil terus kita aduk Sampai ini lebih kenyal Dan setengah matang Pastikan diaduk terus Supaya tidak cepat gosong Dan tidak lengket-lengket nantinya Dan berkerak Jadi seandainya lengket juga gak apa-apa Tapi yang penting kita aduk terus ya Karena nanti gosong jadinya kurang enak Nah teman-teman Ini udah mulai mengental ya Setelah beberapa menit Tuh lihat ya Gumpalan tepung sagunya Udah mulai kebentuk Menjadi lebih kenyal Kita tetap aduk-aduk terus Sampai semuanya mengental Gak apa-apa ya Kalau masih putih-putih Banyak buliran putih Nanti akan matang Sewaktu kita kukus Yang penting udah kenyal aja Dan terus diaduk Ini akan kita masak Kurang lebih 5-10 menit lagi Ini udah cukup ya Kita matikan terlebih dahulu Dan akan kita pindahkan ke loyang Selanjutnya kita siapkan loyang Ukuran sedang bisa pakai ukuran 20x20 atau 18x18 cm Kemudian pastikan sudah dioles menggunakan minyak tipis-tipis Ini saya menggunakan pengoles atau penyemprot loyang ya Kemudian kita alaskan dengan daun pisang juga Supaya lebih mudah untuk mengeluarkannya Nah sekarang langsung aja Kita tuangkan semua adonannya ya Lebih bagus lagi Kalau menggunakan loyang anti lengket ya teman-teman Jadi lebih enak Dan gak payah cucinya Kemudian bisa diratakan sedikit Nah ini langsung aja Kita kukus ya Kukus selama 40 menit Atau sampai benar-benar matang Gak ada lagi buliran putihnya Kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Menggunakan api sedang Jangan lupa tutup kukusan Diawaskan dengan sebetulnya bersih Langsung aja kita masukkan ke kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya Setelah sudah matang Kita diamkan hingga dingin Nah teksturnya akan seperti ini ya Kenyal-kenyal ya teman-teman Kita langsung keluarkan Dan kita potong-potong Sesuai selera masing-masing Setelah kita potong Kita langsung Balurkan ke kelapa parut yang udah kita kukus Dan diberi sedikit garam ya Ini dihasilnya banyak banget ya Bisa jadi kurang lebih 50 potong Bisa dijual seribuan satu bijinya Nah ini teksturnya kenyal, lembut Dan pastinya tidak alot ya teman-teman Tuh gampang banget dipotong Kalian wajib banget cobain Langkah pertama kita didihkan terlebih dahulu Satu liter air putih Didihkan sampai benar-benar mendidih Kemudian langkah selanjutnya Siapkan sagu mutiara Ini kita gunakan satu bungkus ya Ini beratnya kurang lebih 100 gram Kita buka kemasannya Kemudian jika airnya udah mendidih Kita langsung masukkan satu bungkus Nah selanjutnya kita akan rebus sampai matang Bisa menggunakan metode 5.30.7 ya Jadi kita rebus di dalam air mendidih seperti ini Api sedang selama 5 menit Nah setelah 5 menit barulah kita matikan Kemudian tutup Selama 30 menit Setelah 30 menit Nanti barulah hidupkan kembali kompor Masak selama 7 menit Tapi kalau gak mau ribet Silahkan aja direbus sampai matang Seperti ini juga gak apa-apa Kita rebus sampai matang Seperti ini ya Ini udah bening Tidak ada lagi yang putih-putih Tadi saya tambahkan air Supaya tidak gampang kering Nah selanjutnya kita tiriskan Dan bilas ya Jika sudah kita sisikan Selanjutnya kita siapkan Wadah bersih Kemudian masukkan Tepung ketan Ini saya menggunakan Tepung ketan putih Kita gunakan sebanyak 18 sendok makan Tepung ketan ya Persendoknya kurang lebih seperti ini Ini tidak terlalu munjung Dan tidak terlalu peres Nah ini sudah 18 sendok makan Tambahkan 1,4 sendok teh garam Kemudian kita akan tambahkan air Sedikit demi sedikit Sambal terus kita ulangi Menggunakan tangan yang udah dicuci bersih ya Pastikan tangan kita udah dicuci bersih sebelumnya Ini saya menggunakan air putih biasa ya Nah kalau teman-teman Terlanjur masukkan banyak air Bisa ditambahkan tepung ketannya Sedikit demi sedikit Kita ulen-uleni sampai kalis Nah karena masih kering Saya tambahkan sedikit lagi airnya Nah ini udah pas ya Tinggal diaduk rata aja Setelah teksturnya seperti ini Ini artinya udah kalis Tidak kering ya Dan juga tidak lembek Tidak lengket di tangan Tuh seperti ini Membentuk gumpalan yang lembut Jika sudah seperti ini Kita akan bagi-bagi Menjadi beberapa bagian Lalu berikan puarna Untuk warnanya sesuai selera aja Ini saya bagi asal aja ya Jika mau sama bisa ditimbang Saya bagi menjadi lima bagian Untuk airnya saya pakai sekitar 150 ml Nah ini adonannya Setelah kita bagi lima Ini masing-masing udah saya beri warna ya Satu merah atau pink tua Kemudian pink muda Ungu Ijau Dan juga orange Bisa juga menggunakan warna biru Atau yang kalian suka Selanjutnya kita bentuk bulat-bulat kecil Sesuai selera ya Untuk bentuknya Mau sebesar apa Nah kalau misalnya masih hancur Bisa diulen-uleni dulu sebentar Ataupun tinggal dikasih air lagi Sekarang lebih ukurannya seperti ini ya Bisa lebih kecil atau bisa lebih besar Pokoknya sesuai selera aja Lanjutkan sampai selesai Ini udah selesai Kita bulat-bulatkan Kalau saya beragam ya bentuknya Jika sudah seperti ini Kita rebus di air mendidih Saya didikan air kemudian saya berikan Dua lembar daun pandan yang udah dicuci bersih Dan diikat simpul Ini kita masukkan ya Bola-bola pelanginya Kita masukkan dan rebus hingga mengapung Jika takut lengket Bisa berikan satu sendok makan minyak goreng Nah ini udah mengapung Kita bisa tiriskan dan juga angkat Selanjutnya kita akan membuat kuahnya Disini siapkan kembali panci ya Ukuran besar Nah bahannya ada 750 ml santan Ini kita ambil dari 500 ml santan murni Yang dilarutkan dengan 250 ml air putih Kita masukkan ya Kemudian masukkan dua lembar daun pandan Yang udah dicuci bersih dan diikat simpul Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam Agar lebih gurih Dan sekarang kita masukkan 100 gr gula merah Disini saya menggunakan gula merah Yang udah di blender atau disisir halus juga boleh Supaya lebih cepat Jika mau dicincang kasar juga gak apa-apa Kemudian yang terakhir Padukan dengan 3 sendok makan gula pasir Agar rasanya lebih enak Jika kurang suka manis Silahkan dikurangkan ya Dan jika suka lebih manis silahkan ditambahkan Hidupkan kompor menggunakan api kecil cenderung sedang Ini kita masak sambil terus kita aduk Masak hingga mendidih ya Dan jangan ditinggal-tinggal Supaya nanti santannya tidak pecah Nah ini udah mulai mendidih Saya matikan aja kompornya Kemudian kita saring ya Setelah disaring Saya pindahkan lagi ke wajannya Karena ini lebih besar ya Jadi gampang banget nanti diaduknya Kemudian kita masukkan Sagu mutiara yang udah kita masak Hingga benar-benar bening Seperti ini Kita masukkan semuanya Jangan lupa masukkan bola-bola pelangi Yang udah kita buat ya Ini semua Kita aduk-aduk terus Mumpung masih hangat Kita aduk-aduk terus Supaya tercampur dengan baik Dan lebih meresap Nah ini enak banget Apalagi kalau dimakan Dalam keadaan dingin Nah seperti ini ya Bisa kita masukkan Kedalam cup kecil-kecil Dalam keadaan yang agak hangat Tidak terlalu panas lagi Bisa juga masukkan Kedalam gelas Kita masukkan Kedalam cup puding Seperti ini Saya menggunakan ukuran 150 ml Nah kita masukkan Secukupnya ya Seperti ini udah cukup Lakukan hingga selesai Nah ini jadinya 10 cup ukuran besar Seperti ini ya Jika mau menggunakan Ukuran 50 ml Hasilnya lebih banyak Bisa menjadi 30 cup Jika mau menggunakan 150 ml Seperti ini Hasilnya 30 cup Dan ini bahan-teman Dan ini bahan-bahannya Sangat murah ya teman-teman Cocok banget Untuk ide bisnis Nanti di saat bulan puasa Karena ini segar banget Apalagi kalau Dimasukkan ke dalam kulkas Atau Diberikan es batu Atau bisa juga Dimakan saat hangat ya Tuh ini rasanya Enak banget Gurih Manisnya pas Dan creamy Terima kasih Sudah menonton video Youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like comment Dan share ke teman-teman kalian Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka Selamat mencoba ya